Pak Wabres, terima kasih sudah hadir, tentu membanggakan buat kita semua di ulang tahun PDI Perjuangan G-51. Para Ketua Partai, Pak Haritanu, terima kasih. Bama Dionno, yang mewakili Hanura juga sudah datang. Kita selalu kompak dan setiap kami di lapangan, seluruh partai pengusung ada di sana. Terima kasih atas dukungannya. Para Menteri yang hari ini hadir, terima kasih sudah ikut menyemarakkan acara ulang tahun PDI Perjuangan. Mas Nanan, Mbak Puan, terima kasih. Mas Aja, terima kasih. Tentu Bapak-Ibu sekalian yang hari ini bisa bertemu. Kemarin saya masih di Cilacap, lanjut ke Banyumas, malam di Purbalingka. Apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum tadi, betul-betul bisa kita uji di lapangan. Ada tiga hal yang selalu saya dapatkan di lapangan. Yang pertama adalah, ketika masyarakat mengungkapkan, rakyat mengungkapkan perasaan mereka akan sebuah harapan dari setiap kontestasi pemilu dan pesertanya. Yang pertama terkait dengan perut. Pak Ganjar kenapa harga beras enggak turun-turun? Sudah enam bulan. Petani kemudian berbicara kenapa pupuk kami langka dan subsidi selalu dikurangi. Nelayan berharap betul akan adanya bantuan kemudahan ketika kemudian peralatannya tidak bisa terpenuhi. Perut. Yang kedua, kenapa kami yang tidak punya kemampuan lebih untuk bisa membiayai pendidikan, akses kami selalu terputus dan kami masuk dalam kelompok putus sekolah. Akses pendidikan. Kami menginginkan itu karena kami berharap nasib kami akan jauh lebih baik ketika kami mendapatkan pendidikan yang baik. Dan yang ketiga, kenapa kemudian kami tidak bisa mendapatkan akses kesehatan yang sama. Bu Ketua Umum, ini terutama disuarakan oleh ibu-ibu. Ibu-ibu yang sedang hamil, mereka kemudian mendapatkan penjelasan, rawatlah kandunganmu. Tapi kami tidak bisa mengakses gisi cukup. Maka ketika semua orang berbicara stunting, bantulah kami. Inilah beberapa suara-suara yang selalu dititipkan. Maka ketika kami turun, BDI perjuangan turun, ada harapan besar yang selalu mereka tumpahkan agar ketika kemudian kepercayaan itu diberikan, rubahlah nasib kami. Itulah ibu, bapak sekalian, kenapa rakyat tidak pernah takut. Kenapa ketika diintimidasi mereka melawan dengan cara diam. Karena mereka sembunyikan keberanian itu di dalam hatinya. Dan mereka akan sampaikan, oke silahkan anda tekan, silahkan anda paksa. Kami enggih-enggih saja. Tapi keputusan kami akan ada di TPS. Inilah praktek nyata yang kita rasakan dari setiap kali kita ketemu dengan masyarakat bahwa yang disampaikan ibu ketua umum sebagai akar rumput ada. Mereka bergerak dalam senyap, mereka bergerak dalam diam, tapi sebenarnya mereka sedang melawan. Apakah itu Boyolali? Apakah kejadian yang di Banjar Negara? Ataukah kejadian yang ada di Banyumas? Itu sebuah respon konkret yang mereka berikan. Maaf. Maaf. Kami sudah mengerti apa yang terjadi pada hari ini dan kami mulai berani bersikap untuk menunjukkan secara visual optiknya kepada publik. Dan itu ditunjukkan. Ibu, inilah bonding kita pada rakyat. Dan pemilu adalah sebuah harapan perubahan. Dan BDI Perjuangan menjadi harapan untuk memperjuangkan nasib Wong Cilik, nasib Marhen, agar kita semuanya nanti bisa betul-betul. Kemenangan itu diartikan harapan mereka akan terwujud. Itulah sesuatu yang hari ini kita rasakan dari apa yang selalu diperintahkan kepada kita semuanya. Untuk selalu mendengarkan, untuk selalu merasakan, untuk selalu bergetar bersama mereka dalam setiap denyut nadi mereka, jantung mereka, dan tarikan nafas mereka. Ibu, kami bangga menjadi bagian dari BDI Perjuangan. Ini menjadi semangat kita untuk bisa mengerti harapan-harapan besar. Mereka berharap kami akan memenangkan, lakukan keputusan yang baik, layani kami, dan jangan korupsi. Itulah nada yang selalu muncul. Selamat ulang tahun untuk BDI Perjuangan. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.